Intro Tim penggerak PKK DKI Jakarta melakukan supervisi monitoring dan evaluasi bagi 10 program PKK di Kelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit. Melalui kegiatan supervisi monitoring dan evaluasi para kader TPPKK di wilayah, diharapkan semakin baik dalam pengelolaan administrasi, terutama dalam hal berbagai laporan kegiatan yang sudah dilakukan. Hari ini ada SMA dari tim Provinsi DKI, tim PKK Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah tadi telah diterima dan tim sedang melakukan langsung monitoring supervisi ke seluruh area 10 program PKK di Kelurahan Pondok Lapa. Jadi tadi sudah diterima dan harapannya dengan memantau langsung implementasi dari kinerja PKK khususnya yang dilihat adalah saat ini tim PKK Kelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur bisa menjadi perwakilan atau mewakili bahwa memang kinerja PKK tingkat kota DKI Jakarta Timur ini yang telah meraih predikat terbaik ya, kinerja terbaik pada tahun 2003, memang betul diimplementasikan di aspek 10 program PKK di Kelurahan Pondok Lapa. Tentu harapannya dengan hadirnya tim supervisi, pertama bisa memberikan semangat, motivasi, energi baru sehingga teman-teman para kader ini tambah lagi motivasinya untuk berkinerja karena keberadaan PKK sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung tercapainya visi-misi pembangunan DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Timur harapannya karena PKK ini masuk ke seluruh area hajat hidup ya dari 10 program Boko PKK ini kan semua hal masuk dalam pekerjaan di POKJA 1 sampai di POKJA 4 dan tadi juga hadir dari Desa Wisma, dari RPTRA ya ke depan tentunya kita berharap sinergitas ini terus ditingkatkan karena optimalisasi program dan kegiatan tidak akan bisa sukses tanpa sinergitas dan kerjasama dari semua pihak dukungan pemerintah, dukungan semua kelembagaan, dukungan semua komponen ya termasuk juga nanti dari unsur pemerhati terkait dengan kegiatan memberdayaan perempuan sebagai kota layak anak kita di Jakarta Timur kita mendapatkan predikat kota layak anak utama ya tahun 2023 ini salah satu poin yang didukung oleh keberadaan kader PKK jadi sangat penting sekali menurut saya kita semua memastikan bahwa semua masyarakat yang berada di Jakarta Timur ini tentu telah merasakan manfaatnya kehadiran PKK Asti selaku sekretaris 1 PKK Provinsi DKI Jakarta hari ini kami tim melaksanakan kegiatan supervisi monitoring evaluasi kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kota Administrasi Jakarta Timur hari ini kami ke kelurahan Pondok Lapa Pondok Lapa, Kecamatan, Luren Sawit jadi hari ini kita melihat hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh PKK Kota di 65 kelurahan salah satu contoh adalah kelurahan Pondok Lapa ini sebagai contoh yang akan kami lihat untuk menjadi kelurahan yang lain agar seperti ini harapannya program-program yang dilaksanakan di PKK Kelurahan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bermanfaat agar pemberdayaan masyarakat ini dapat terlihat benar-benar bermanfaat terutama terkait program-program pemerintah yaitu kita pencegahan stunting kalau tidak salah saya lihat di RTLnya kelurahan Pondok Lapa adalah bikin poskisi nah itu benar-benar sangat inspiratif mungkin bisa diteruskan atau dicontoh untuk kelurahan-kelurahan yang lain jadi ada pesan-pesan atau gerakan bersama yang memang untuk masyarakat terkait pencegahan stunting ke depan kita berharap program ini bisa bermanfaat untuk program di tahun 2024 ya supaya PKK ini juga terlihat, terlihat gerakannya karena kami punya slogan ya untuk berdaya, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat untuk mendukung juga sukses Jakarta untuk Indonesia Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan